Oke guys, selamat datang kembali di channel youtube saya, saya Harol. Pada video kali ini, saya akan mereview tentang game yang akan rilis pada tanggal 25 Juni 2020. Game tersebut adalah Brigadine The Legend of Runnership. Mungkin teman-teman sudah pernah memainkan sequel game ini di PS1 mungkin, dengan judul Brigadine The Legend of Forsenna. Oke, kalau misalnya teman-teman yang belum tahu, saya akan ceritakan sedikit ya. Jadi, di suatu pulau yang sangat besar, terdapat 6 negara yang memuasai masing-masing area. Di mana kita diwajibkan untuk memilih satu negara saja, dan kita akan bertindak sebagai general perang. Di mana kita akan mengatur batalionnya kita, kita akan juga mengatur kastil negara mana yang akan harus kita seran. Jadi, gamenya seperti begitu guys. Mungkin lebih lengkapnya, teman-teman bisa melihat atau menonton video kali ini juga, jika Anda tertarik. Kalau misalnya teman-teman belum subscribe channel ini, silakan di subscribe, like, komen, dan share juga teman-teman. Kalau begitu, mari kita mulai video kali ini. Let's go! Oke guys, jadi ini adalah tampilan awal dari game tersebut. Game ini masih demo, kalau begitu kita langsung masuk ya. Oke, kita coba buat new game saja. Training tutorial atau trial version. Oke, learn about basic of gameplay. Kayaknya aku akan Ambil yang Ini aja dulu ya. Yang training tentang gameplaynya, movement dan Kayaknya aku bakalan ambil yang ini dulu ya. Oke, introduction. Oke, kita masuk dulu introduction-nya ya. Oke, disini petanya udah beda guys. Tapi tetap 6 negara kok. Jadi, kita diwajibkan untuk memilih 1 negara aja. Oke, jadi ini adalah organisasi pet, dimana kita kayak semacam prepare untuk pasukan kita begitu ya, akan kita menyerang. Kemudian, ini adalah attack pass atau battle pass. Kalau misalnya dulu itu kita sebutnya battle pass. Ini dimana kita menyerang dan kita akan seperti tampilannya gitu guys, kita akan mengatur. Dimana kita, apa namanya, gimana teknik penyerangannya kita atau apa. Oke, ini good, control and movement. Ayo kita coba ya, control and movementnya itu seperti bagaimana. Ini masih loading. Ini dijelasin battle port-nya sama. Return to the title screen. Oke, jadi kita ini organisasi pet. Ini ya, control and movement. Oke. Oke, ada 13 hal. Press A. Press the alarm button. Dijelaskan secara terperinci banget ya, ini gamenya. Bagus loh kalau yang kayak seperti ini. Oke, ini ada 2 kesatria ya. Di sini artinya ya, 2 kesatria sama 5 monster. Oke, jadi kalau misalnya kita udah tekan kastilnya, ini akan muncul satu menu lagi di sebelah kiri. Dimana, itu ada trof, summon, move, quest, battlefield, and pass. Select move command. Oke, ini terus CP adalah kekuatan dari, apa namanya, pasukan itu guys. Kita pilih. Kita pilih. Oke, use R. Tekan R untuk memilih guys. Abis itu kita tekan A. Kita mau pindahkan dia ke Lorenz. Oke. Oh. Gerakannya itu, kalau mau mudah, kita pakai Arapana guys. Arapana. Kalau misalnya kita mau free cursor begitu, kita tekan ini, analog aja. Tapi kayaknya lebih bagus kalau misalnya tekan Arap sih, untuk mempermudah. Oke, kita coba pindahkan. Oke. 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 Oke, kita masuk ke attack pass. Nah, jadi ini kita adalah fase pass untuk menyerang guys. Ini, oh, apa, apa, oh, udah langsung bisa menyerang ya. Kalau misalnya. Aduh. Oke. Tetap, tetap tekan R lagi. Ini, oh iya, betul. Ini, ini kita nggak bisa menyerang. Karena, kita kan barusan move. Jadi kita memang, Rulenya sih harusnya nggak bisa ya. Oke. Seperti itu guys, animasinya menurutku keren. Oke, kita next aja ya. Untuk tutorial berikutnya. Menurutku animasinya keren. Tapi, kita belum ke inti gamenya sih. Inti gamenya adalah kita mengatur monster-monster dan kesatria kita di dalam gameplay-nya. Nah, ini tutorial selanjutnya. Oke. Organize and invade. Oke. 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 Abis itu, kita organize. Organize itu tekan True Select unit Kita akan tambahkan Magic Pool Oh iya tetap nih Jadi artinya ada semacam Kos juga tuh Jadi kayak misalnya semacam Meransel lah, kita cuma Satu orang itu cuma bisa bawa berapa Ini sama juga kayak misalnya Dibatasi Perjudiannya kita itu Tidak bisa kayak misalnya bawa Kayak banyak Monster atau monster-monster OP Jadi kita betul-betul Sesuai dengan kebutuhan Atau sesuai dengan karakter Dari prajuritnya Oke But he is currently only using Oke Oke Nah, jadi kalau misalnya teman-teman Bisa lihat Itu kan ada Magic Pool Magic Pool itu adalah Berapa banyak Yang harus Yang bisa Kita bawa monster-monsternya Nah, dibawa monster-monsternya tersebut Itu ada yang namanya Kos Kalau misalnya teman-teman Lihat ya Nah Ini kan kayak misalnya Frost Dragon Ini kan ada Plus 10 Dia ada Kosnya tuh Kalau misalnya aku Kasih Pindah dia Ini sayangnya Nggak bisa dipindahin sih Kalau misalnya Aku pindahin dia Oke Oke Mutual error Terus E Oke 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 Ini Kron Ini Kron CP 490 Tekan dia Oke Kita kayak Sengcom memindahkan gitu ya Oke Nah Bisa dilihat tuh Truk CP-nya naik Aduh Aku masih mau Ini sih Nah Truk CP-nya naik Dan tadi kan Kalau nggak salah Sekitar 380-an ya Kalau nggak salah ya Nah Ketika kita tambah Unicron itu naik Sampai 4.417 Nah Terus kita lihat tuh Magic Pool-nya tadi Magic Pool-nya itu 155 Nah Bisa dilihat tuh Di bawahnya Di bawah Kayak misalnya Naga itu ada Kos Di bawah Sebelahnya itu Aku kurang tahu Monster baru kayak Nah Kayak Unicron itu 40 Jadi pas kita masukkan Kedalam Truk General Kita ini Itu dia naik Jadi sisa 20 Sisa 20 Sisa monster Yang berkapasitas Di bawah 20 Atau 20 Itu bisa kita Tambahkan Di Truk Truknya ini Oke Keren Artinya Semua sama Kau dengan yang Dulu Tapi Betul-betul Kualitas Animasinya ini Apa Betul-betul Baru Oke Kita diwajibkan Untuk End Pass Sekarang kita Tag nih Oke Udah Oke Kita tag Kita tekan R Kayaknya Lai Oke R atau L L Kayaknya Padahal Padahal Kita bisa tekan L Loh Karena Select All Truk Oke Habis itu Kita Confirm Kita Serang Ini Oke Kita serang Ini Sekarang Oke Kalau Misalnya Udah Wah Cuma Cuma Gitu Aja Oke Kita lanjut Berikutnya Ini Seru Sini Oke Oh Ini Sekarang Fase Menyerangnya Wah Disini Dia Oke Oke Bisa dibaca tuh Kalau misalnya Sebelahnya Kondisinya Kalau misalnya Kesantrianya itu Darahnya udah 0 Pasti dia akan Langsung kabur Tetapi Monster yang Punya darah 0 Akan mati Nah Jadi Kita Harus Menyayangi ya Monster kita Jangan sampai dia mati Kalau misalnya Udah kenapa-napa Itu Mending kabur aja Oke Ketika Ketika Kesantrianya itu Kabur Semua monster itu Akan ikut Kabur juga Oh iya Aku lupa jelasin Satu negara itu Punya Misalnya Satu penguasa juga Kalau misalnya Teman-teman Lihat Tadi Yang itu Yang digambar Introduction Nah Itu kan ada Gambar 6 orang Nah Itu Dikatakan sebagai Ruler Atau penguasa Nah Disini dijelasin Jika Rulernya itu Kabur Semua Kenaik juga Kabur Akan kabur Oke Ini semua Kenaik Wah Jadi artinya Dulu itu Cuma bisa Sampai 3 kenaik Ini Ini tuh Sampai 5 ya Sampai 5 kenaik Artinya Wah Rame banget Ini Kalau misalnya Mainnya Artinya Lama juga Ini Oke Nah Ini Adalah Wait 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 Ini siapa Oke Oke Smart Star Oh iya Harus Harus Ditekan dulu guys Kenapa harus Disitu Padahal bisa disini Adalah Oke Standby Oke Ini masing-masing Kesatria Masing-masing Mozart Itu punya juga Yang namanya Skill Jadi Teman-teman Tidak usah Makanya Aku bilang Kenapa kita harus Mencintai Apa namanya Mencintai Monster kita Karena Leveling Monsternya itu Susah Dan kalau misalnya Mati Kasian banget Oh ini Lizard Wah Dulu aku Dulu aku suka Pakai lizard Untuk Mancing musuh Keluar Atau Pakai Di air Keren sih Keren sih Oh Tidak Tidak Jadi artinya Masih sama kok Tiga Tiga Kasatria Masing-masing Tiga Kasatria Batasannya Kayaknya Oke Ini B Oke Asik Asik juga Bahasa Jepang Ini Agak Kurang Free sih Untuk Kita Maksudnya Itu Apa Free Main kan Karena Realnya Kayak Mengatur Maksa 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 Banget Untuk Ngatur Eh Wajib Sini Nih Gak Bisa Ditu Oke Ini Apa Ini A A Sagon The Command range Move Beyond his range Their strength Oh 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 Oke Ini Ini Udah Beda Sih Yang Yang Ini Ini Semacam Kesatria Itu Punya Apa Namanya Punya Buff Begitu Untuk Monster Oke Nice Kita Move Ini Standby Ini Kita Harus Move Kemana Oke Ini Tipenya Sky Oke Jadi Dia Tidak Ada Semacam Debuff Untuk Bo Itu Ya Oke Dia Lemah Sama Bow Oh Yang Terbang Terbang Itu Memang Lemah Sama Bow Kenapa Kita Gak Bisa Kesini Oke Tau Kita Ngikutin Aja Padahal Seru Kalau Misalnya Ini Mountain Tipe Mountain Oh Dia Ada Buff Tertentu Kalau Misalnya Di Apa Di Gunung Ini Lizard Swamp Kategori Swamp Oke Oke Wah Aku Aku Lupa Loh Kalau Misalnya Apakah Apakah Memang Ada Yang Seperti Seperti Ini Aku Lupa Oke Oke Sakit Kan Jangan Duanya Gaya Oke Menyerang Lagi Iya Wah Pedis Banget Oke Ini Kita Akan Menyerang Spell Cost MP Oke Magic Menu Oke Ini Apa Bedanya Skill Apa Bedanya Magic Yang Paling Atas Ya Semua Yang Ini Ikus Oh Aku Kira Area Oke Paham Paham Ini Healing Oke Gas Heal Magic Masih Gila Beda Yang Saya Dulu Oke Gas Heal Bo A Oke Ini Maksudnya Ada Skill Ternyata Bo Oke Pencet Skill Tail Width Oh Semua Ini Oh Ada Akurasinya Ini 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 Wah Wah Oke Oke Kita Miss Ya Selesai Lagi Padahal Kita Belum Merasakan Eh Ano Yah Kenapa Kuno Eh Ini Kan Sampai Terakhir Kita Battle Basic Ini Udah Ini Oke Oke Guys Ini Kita Ada Di Bagian Quest Reward Untuk Trial Ini Ini Apa Ya Oke Kalau Misalnya Di Quest Ini Apa Ya Quest Ini Ini Run Connect Oke To Liquid Them If You Encounter Them On Any On Quest Oh Ada Quest Ya Ternyata Di Sisi Pin Lo Quest Oke Itu Outlook Ini Apa Ya Dalam Artian Kalau Misalnya Dia Merah Eh Ini Apa Ya Oh Paham Paham Ini Untuk Itu Kayak Memberangkatkan Begitu Kalau Misalnya Ada Kesatria Yang Yang Kurang Levelnya Eh Yang levelnya Di bawah Rendah Kita Kita Bisa Kita Bisa Kasih Quest Dia Yang I See I See I See Untuk Untuk Dapat Senjata Seperti Begitu Hmm I See I See I See Keren 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 Oke Oke Sekian Untuk Quest Reward Oke Next Kita Lanjut Ke Tips For Change Class Change Oke Ini Ada 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 Seperti Ini Aku Lupa Loh Yang Kayak Gini Udah Lama Banget Yang Main Soalnya Terakhir Itu Main SD SMP Sekitar SMP Aku Main SMP SMP Kelas Tiga Oke Oke Select Class Ini Dia Unit Hasil Kelas Oke Their Job Or Special Unit Nah Ini Ini Jenis Jenis Kelas Ya Wah Proficiency Proficiency Oke Hierarchy Tapi Tidak Ada Kayak Semacam Oh Ini udah bagus kok Udah dijelasin dulu Itu cuma Apa namanya Kamu mau pilih apa aja Tapi Detailnya itu Nggak ada Oke Kita coba ya Ini Wah Jangan Jangan bilang Ada itu sih Ada Animasinya Juga Keren Kayak Oke Path Formal And Firmal Unit Oke Betul List Kenapa Ini Kenapa Harus Maka I Sampai Ini Nggak Paham Ini Higher Nah Kalau Mage Itu Uds Ketekat Kalau Mage Itu In 60 or higher wait oh iya innya innya bisa nih karena innya 80 ya nah dia itu bisa masuk wah betul keren keren jadi kolom itu oh skillnya masih ke bawah kok oke ini no try oke dari ini profisiensi profisiensinya udah 5 jen mata 5 spell samskill oke udah 5 sih nah tapi mage nya jelek mage nya jelek wah lihat ya flame power axel nanti kalo saucer udah begini nanti skillnya udah banyak gila gila kerennya kerennya oke kita sekarang ini ada monster ini aku gak tau namanya apa ini im oh im 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 aku kurang tau kurang hafal oke gremlin 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 oh kita liat oh kita liat im im ini yang mana ya im ini yang devil devil itu ya kayaknya lupa loh react thunder silent protect cool mau dong mau dong oh iya ya kayaknya ini itu yang tapi dia udah sampe 2 level aja sih udah gak ada yang lain lagi sampe gremlin aja kita udah kita udah menyelesaikan trial nya tapi masih ada satu trial lagi kan oke trial version ayo kita coba ya ini kita main kita udah pro nih nah 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 iya oke Mm atau iya ng niya TWO iya ku tiah iya 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 camerier